Kata Bapakku, ketidakpuasan terhadap konten perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda memicu munculnya pemberontakan Darul Islam di bawah kepemimpinan SMM Kartos Suwirio. Ini mengakibatkan pendirian pemerintahan alternatif yang dikenal sebagai Negara Islam Indonesia, NII, pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena pengaruh yang meluas dari gerakan Darul Islam, Kartos Suwirio membentuk Angkatan Bersenjata yang dikenal sebagai Tentara Islam Indonesia. Dan pemberontakan mereka sering disebut sebagai DITII. Periode pemberontakan DITII ditandai dengan kekerasan yang meresahkan, di mana ratusan orang tewas dan ribuan rumah dijarah dan dibakar. Hal ini menciptakan suasana teror yang menakutkan bagi penduduk setempat. Pemerintah merespons dengan melibatkan Kodam Siliwangi untuk menangani situasi tersebut. Kartos Suwirio akhirnya ditangkap dan dieksekusi pada tanggal 3 Juni 1962 dalam operasi yang dikenal sebagai Pagar Betis.